Aida diserang Amrul Aida masuk ke dalam rumah Ia mencari dan mengambil semua obat milik Tono Ia persiapkan dan ia Taruh di dalam tas dengan rapi Dan membawanya kembali keluar Ai, panggil seorang pria Dan cukup mengagetkan Aida Amrul, tolinya sedikit takut Ngapain kamu kesini, Rul? Sengaja mau ketemu kamu, dah Aku, aku masih menginginkan kamu Aku udah nikah, Rul Bukankah kamu juga menyaksikan kemarin? Nggak, itu nggak sah, dah Pernikahan mendadak, apa bagusnya? Itu, Sahrul Tono udah ijab kabul ke aku Kalian saksinya Bahkan mas kawin aja pinjaman tantemu Apa bagusnya dia? Nama aja, Katro Cibir Amrul yang membuat Aida semakin melotot padanya Apa urusanmu, Rul? Apa kamu membela aku ketika kejadian kemarin? Nggak kan, kamu cuma bengong Lalu pingsan Apa bagusnya kamu? Tukasnya Amrul tampak marah dengan cibiran itu Yang menangkap lengan Aida dan menyeretnya pergi Ikut dengannya Aida berteriak, tapi Amrul justru mengempaskan tubuh itu Ke dinding rumah nenek Miss Ah, sakit Amrul Bekik Aida dengan memegang bahunya Tapi Amrul justru menatapnya nyalang Dan semakin mendekatkan wajah pada gadis itu Rul, kamu mau apa? Kamu harusnya milik kuda Kamu harusnya sudah menjalani malam pertama denganku Kegadisanmu harusnya punyaku Gila kamu, Rul, aku punya suami Tampar Aida, tapi Amrul justru menyambar bibir Aida dengan ganas Aida mengerang mencoba melawan sekuat tenaganya Tapi kalah dengan tubuh Amrul yang besar dan berotot Lepas, Rul, kamu jahat sama aku Kamu yang jahat, dah Amrul membalik tubuh Aida ke ding-ding dan mengeranginya dengan brutal Air mata Aida tak tertahan lagi keluar membasahi pipinya Aku tahu kamu belum melakukan itu, dah Tetap aku yang akan mendapatkannya Bisik Amrul dengan tawa jahatnya Mengucupi tengkuk Aida dengan begitu bernapsu Shoot, book Seseorang menarik kerah baju Amrul dan langsung menghujamnya dengan sebuah boge mentah Amrul pun tersungkul di tanah dengan wajah langsung membiru Sudah dapat dibayangkan betapa keras pukulan itu padanya Bangsat, siapa kalian? Pekik Amrul Nona, tak apa Seseorang meraih tubuh Aida dan merapikan rambutnya Tak apa, terima kasih Anda siapa? Saya, saya hanya kebetulan lewat di sini mendengar teriakan Anda Saya langsung datang Jawabnya Pera itu tampan, tinggi berkacamata dan penuh dengan karisma Rambutnya memang sedikit panjang tapi tampan tetap rapi dan mempesona Tono mungkin akan seperti itu jika lebih rapi Hei, saya akan laporkan kalian karena telah merundung dan mengeroyok saya Teriak Amrul membela diri Kau pikir kami bodoh Kami merekam videomu melecehkan dia Apakah kau masih berani lapor Tantang seseorang yang memukul Amrul tadi Amrul tanpa guguk Lalu bergerak pergi meninggalkan mereka semua Lari seperti anak kecil yang ketahuan mencuri sebuah premen di warung Bapak dari mana? Tanya Aida yang telah merapikan dirinya Saya dari kota untuk mengecek proyek baru kami Kami akan mengambil alih rumah sakit di dekat sini Oh iya, saya tahu kebetulan om saya yang menjadi arsiteknya Om Edo namanya Wah, dunia sempit rupanya Perkenalkan saya Davis Panggil Dev Iya, saya Aida Balasnya ramah Maaf, saya harus pergi Suami saya sudah menunggu obatnya Aida beranjak meninggalkan Dev Pergi dengan cepat menuju Tono dan nenek Miss Sudah menikah rupanya Gumam Dev yang diam-diam mengagumi sosok Aida yang manis Tanda itu milikku Nek, nuru mana? Tanya Tone yang terbangun dari istirahatnya Katanya ambil obat tapi kenapa lama banget? Apa ketiduran malahan? Nenek akhirnya keluar dan menatap dari kejauhan sembari menggerutu Nah, itu dia omelnya pada sang cucu yang berjalan setengah berlari Maaf, Nek Kamu dari mana aja? Hampir aja Tono sakit lagi Aida Nur mana obatnya? Panggil Tono mengalihkan omela nenek Miss Aida masuk dan langsung melayani Tono untuk obatnya Nur ini apa? Tetap Tono yang menemukan bekas merah di layar Aida Ia tahu meski ditutupi dengan rambut panjangnya Eh, nanti Aida ceritain mas, gak enak ada nenek Balas Aida Tono mengangguk dan mulai memenum semua obat yang Aida persiapkan Hari semakin sore Aida mengajak Tono pulang ke rumah Untuk segera memandikan diri dan mempersiapkan makan malam Nur biar ku bantu Tawar Tono ia mengambil beberapa bahan dan mengupasnya segera Dimasak oleh Aida Keduanya tampak rukun seperti suami istri pada umumnya Tampak ketika Tono begitu terampil membantu sang istri membereskan rumah itu Kali ini Aida menyempatkan diru untuk membersihkan kamarnya Ia mengapel seluruh lantai kamar Ketika Tono pergi mandi Hari yang memang begitu panas membuat ia melepas blouse Dan hanya memakai tank top untuk bekerja Yang nyaman toh di rumah sedang bersama suaminya sekarang Nur aku sudah Ucap Tono berhenti ketika menetap Aida yang berpakaian minim Ah maaf aku gak sengaja Masuk aja mas gak apa-apa kok Jawab Aida tanpa menoleh Tono pun masuk perlahan merayap ke dingding dengan terus menutup matanya Berlahan ia mulai sampai ke dekat lemarin untuk mencari pakaiannya Sayangnya kaki Tono terpeleset oleh lantai yang terlalu basah Ia berusaha menyeimbangkan diri namun tak bisa Aida menoleh meraih dan menangkap tangan Tono Tapi tarikannya terlalu kencang hingga justru membuat Tono jatuh Buk Tono jatuh tepat di atas Aida Au sakit Pokik Aida pada suaminya Dan entah bagaimana awalnya Aida menetap Tono yang juga tengah menetapnya tajam Mas kenapa berdiri dong Berarti nih Nur maaf Aku gak sengaja Ucap Tono dengan wajah soknya Apa? Aida melirik ke bawah dan menetap keberadaan telapak tangan Tono Ya telapak tangan itu mendarat tepat di atas banda bulat dan kenyal milik Aida Aida memekik lalu Tono berdiri dari tubuh Aida Maaf aku gak sengaja Serius Aida duduk mendengkus kesal dan mengusap wajahnya dengan kasar Ia menyebabkan rambutnya yang panjang ke belakang Nur marah Enggak gantilah pakaiannya aku mau keluar Ucap Aida berancak meninggalkan Tono di kamarnya Usai berganti pakaian Tono keluar dan mencari istrinya Terdengar suara tangis dari ruang belakang yang langsung menghampiri Nurnya disana Nur kamu kenapa? Kamu marah gerak-gerak tadi Aku aku sudah minta maaf aku gak sengaja Sesalnya apa yang harus aku lakukan agar kamu kembali ceria Aida mengusap air matanya Bukan mas bukan itu Yang baru saja terjadi adalah Aida nyaris dilecehkan Amrul Tadi sebelum ke warung Apa? Kaget Tono yang langsung duduk di sampingnya Aida lalu membuka tengkuk lehernya Tepat di bercak merah Yang Tono lihat sebelum ini Udah coba dihapus tapi gak hilang juga Aida jijik lihatnya Aida berusaha mengalihkan rasa itu dari tadi Astaga Aida ini akan susah hilang mungkin Usap Tono ditanda itu Tanpa diduga Tono mendekatkan wajahnya disana Ia mengecup tengkuk leher itu dengan sedikit kuat Bercaknya makin merah Dan Aida yang menatapnya makin tajam Mas kamu kenapa? Sekarang jika orang tanya itu adalah bekas yang kuberikan padamu Apa kamu masih jijik? Jika suamimu yang membuatnya Tanya Tono dengan senyumnya yang begitu manis Aida menatapnya terharu dengan perlindungan yang Tono berikan padanya Selalu saja berusaha melindungi Aida Di tengah semua keterbatasannya Terima kasih telah menonton!